Terkadang jamaah kita ini terutama ini Pak Deji yang tahu itu hoaksnya banyak sekali Pak Jadi kalau misalkan kayak di Musdalipa ya sebenarnya bukan salahnya pemerintah kita kan Salahnya itu ya masyarakat itu semua duit sudah kita ganti Tapi publik Indonesia sepertinya menembak pemerintah saya dan DPR ya kan Ini enggak becus ini enggak becus ya Saya kira ini perlu kita supaya tidak ada fitnah Tidak ada kesalahpahaman dari jamaah maupun yang tidak berangkat haji Ini ngolah-ngolahnya banyak sekali ini di medsos ini kan Yang disalahkan DPR sama kementerian agama saya Lihat memang yang paling bobrok itu kan Saudi ya Pak Mungkin enggak kita gusmen misalkan nego Tidak 50-50 lagi jamaah yang diangkut oleh Saudi ya Ini kan bagian dari polasi bisa enggak 60-40 atau 70-30 Ternyata negara-negara lain itu enggak 50-50 gitu loh Kenapa kita harus dipaksa 50-50 Bisa enggak kita penerbangan merah putih itu di atas 60% mereka sisanya Ini dari sisi kita untuk mengkonsolidasikan kebersamaan itu lebih enak rasanya Tapi kalau kayak orang Saudi itu kan maunya menang sendiri Ya kan? Susah kita untuk nego Kalau misalkan dengan pihak Garuda atau mungkin ada maskapai penerbangan yang lain siap nanti Saya kira itu akan lebih memudahkan kita untuk memastikan pelayanan jamaah itu lebih baik Pertama Mungkin saya masalah pisah ziarah dulu gusmen Ini pisah ziarah ini sangat mengganggu Apa namanya ya Kuantitas atau kapasitas yang ada di Aropah, Minah, dan Musdalipah Jadi kemarin ada beberapa yang saya temukan itu Karena pisah ziarah dari Indonesia ini enggak bisa masuk ke Aropah Ini ada tipu-tipu dari penyelenggara ini Dari tripel itu Wukupnya besoknya pak Ada itu Iya Karena memang enggak bisa masuk kan Ada juga yang memang mereka cuma diam di hotel Nah itu artinya ini menurut saya perlu dibicarakan juga dengan pihak Saudi Supaya Kemarin kan 500 ribu pisah ziarah itu dari seluruh dunia Yang tertangkap itu kan ada 20 ribu 20 ribu orang yang ditangkap oleh pihak Saudi Artinya ini persoalan serius Dan pintu masuknya itu Riyad Dari Riyad mereka lewat pakai mobil masuk ke Mekah atau Madinah Artinya kita berharap Kalau bisa pisah ziarah ini oleh Saudi Di stop dulu Gus Men Jadi jangan sampai ini jadikan modus Para tripel atau orang yang cari duit di musim haji Yang korbannya kan salah satu dari Indonesia Walaupun dari seluruh dunia Ada dari seluruh dunia Nah saya kira ini penting Dan itu juga yang kemarin itu menjadi pemicu Pemicu overkapasitas itu Baik di Madinah, di Minah maupun di Arafah Termasuk di tenda kita kan ada orang yang asing masuk di Ikut di tenda Maktur kan Itu ya bagian dari pisah ziarah itu Kita gak berani mengusir karena kita pakai ehrom Tapi kan pihak keamanan yang mengusir Nah saya kira ini antisipasi ke depan Karena sudah dikasih kuota Saya kira pembicaraan awal dengan Saudi musik kita mulai Jadi pisah ziarah ini penting Gus Men Kita tertipkan Termasuk bersama dengan imigrasi kemham Yang kedua Sarapan pagi Saya kira kita kemarin memang berdebatnya panjang Saya tahu dari Kementerian Agama Mau adanya sarapan pagi Tapi keputusan pada akhirnya Dari berbagai macam Argumen dari Komisi 8 Tidak ada Tapi akhirnya juga itu ada Ya kan Banyak jam ayang protes Kenapa sarapannya hanya begini Ya saya sampaikan Ini gak ada Itu karena kebaikan Gus Men aja Sebelum baru mereka Ya berterima kasih kepada Kementerian Agama Artinya Menurut saya bagian dari evaluasi Kita mengambil kebijakan ke depan itu Juga harus hati-hati DPR sama pemerintah ya Jangan sampai Kebijakan kita itu Justru Mengurangi pelayanan Jadi saya kira Langkah taktis Gus Men mengambil langkah Untuk ada sarapan Itu sudah tepat Walaupun masih banyak protes Saya banyak itu dari Terutama dari Banten Pak sarapan cuma segini doang Segini doang itu Karena Kebagiannya Gus Men Sebenarnya gak ada itu barang Artinya Penting tetap sarapan Itu bagian dari evaluasi ya Kemudian Yang ketiga Masalah Bahan baku makanan ini Gus Men Kemarin kan saya tahu Baru 10% uji coba Mungkin dari pengusaha kita Tapi keluhannya Mungkin karena sedikit Atau terlambatnya Saya gak tahu itu Tapi Dari pihak catering Yang melayani Jaman Indonesia itu Sepertinya masih enggan Membeli Barang dari Indonesia Nah ini mungkin Karena jauh hari Pelaksanaan Haji Yang depan itu Masih punya waktu Ya saya kira gak apa-apa Pihak Kementerian Agama itu Melakukan pematangan Dengan para pengusaha kita Dan ada komitmen khusus Bahwa Uangnya dari kita Jaman dari kita Sejatinya Bahan baku itu dari kita Jangan lagi dari Thailand Vietnam Filipin Bahkan dari Brazil Nah kemudian Masalah kedarurutan Saya menyambut baik Tadi usul dari Gus Men Untuk melakukan bersama-sama Dengan pihak Saudi Karena Saudi ini Ya tadi kata Bang John Kita mau masuk ke Masjidil Haram aja Kita rombongan 6 Tinggal 1 yang tersisa Kalau pintu ditutup Lah 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 Jadi itu terus kan Nah artinya Hal dengan Saudi ini Yang sudah jelas pun Gus Men kadang-kadang Dibuat gak jelas sama dia Apalagi memang gak ada Pembicaraan Nah oleh karena itu Tragedi Ar-Musna itu Musdalipa Saya kira Itulah bagian dari Kecerobohan Saudi Dan itu dibuktikan oleh Minta maafnya Menteri Haji kepada Pemerintah Indonesia Karena sangat bobrok Nah oleh karena itu Menurut saya Penting Kerjasama Kedarurutan ini Artinya SDM kita ada Yang ada di Ar-Musna itu Jangan semua dipegang oleh Orang Saudi yang Terkadang Jamaah kita kan gak bisa Pake bahasa Arab kan Mereka juga gak ngerti Bahasa Indonesia gitu Nah oleh karena itu Mungkin Tim yang diusukan oleh Gus Men ini Saya kira Bagus sekali untuk Membangun kebersamaan Dalam kedarurutan Karena ini memang Terkadang Jamaah kita ini Terutama Ini Pak Dijian tahu itu Hoksnya banyak sekali Pak Jadi kalau Misalkan Kayak di Musdalipa Ya sebenarnya Bukan salahnya Pemerintah kita kan Salahnya itu Ya Masareh itu Semua duit sudah kita kasi Tapi publik Indonesia Sepertinya menembak Pemerintah saya dan DPR Ya kan Ini gak becus Ini gak becus Saya kira ini perlu Kita supaya tidak ada fitnah Tidak ada Kesalahpahaman dari Jamaah Maupun yang tidak berangkat haji Ini ngolah-ngolahnya Banyak sekali ini Di Medsos ini kan Yang disalahnya Seperti jika berdua Yang disalahkan DPR sama Kementerian Agama Saya kira ini Penting Untuk kita Evaluasi Dari sisi kontrak Jadi Mohon nanti Didetilkan lagi Gusmen kontraknya itu Masalah Di Mina Di Musdalipa Di Arapah Karena Ya kita juga gak bisa Bawa mobil Gak bisa bawa makanan Kesana kan Semuanya dari mereka Ketika gak ada dari mereka Ya kita gelabakan Memang Nah maka Kedaruratan yang Diusulkan oleh DPR Waktu dua hari sebelum Armus Nah itu dan tadi Sudah diusulkan oleh Gusmen Saya kira ini Penting sekali untuk Direalisasikan nanti Kemudian yang Terakhir Saya kira Masalah Penerbangan nih Gusmen Saya Lihat memang Yang paling bobrok itu kan Saudiah pak Iya kan Saudiah ini Seperti tempatnya Pak Aceh Ini Jawa Barat Di Apa namanya itu Bekasi Sama Yang bandara baru Kertajati Itu bahkan Delainya lebih dari Satu hari Satu malam Nah mungkin gak Kita Gusmen Misalkan nego Tidak 50-50 lagi Jamaah yang Diangkut oleh Saudiah Ini kan bagian dari Polasi Bisa gak 60-40 Atau 70-30 Ternyata negara-negara Lain itu gak 50-50 gitu loh Kenapa kita Harus dipaksa 50-50 Bisa gak kita Penerbangan Merah putih itu Di atas 60% Mereka sisanya Ini Dari sisi kita Untuk Mengkonsolidasikan Kebersamaan itu Lebih enak rasanya Tapi kalau kayak Orang Saudi itu kan Maunya menang sendiri Ya kan Susah kita Untuk nego Kalau misalkan Dengan pihak Garuda Atau Mungkin ada Maskapai penerbangan Yang lain Siap nanti Saya kira itu Akan lebih memudahkan Kita untuk Memastikan pelayanan Jamaah itu Lebih Baik Jadi Saya kira Masalah Penerbangan Itu juga penting Dinegohkan kembali Dengan pihak Saudia Kan Saya tahu Dendan juga Sudah banyak Mereka bayar Kemenang Karena keterlambatan Itu artinya Bagian dari One prestasi Jadi mungkin Dengan kota Sudah ditentukan Pembicaraan itu Sudah bisa dimulai Dengan pihak Saudi Arabia Termasuk tadi Di Tanah air Mungkin sudah bisa Kita mulai Panjanya Bangkapi Ya mungkin Pembentukannya Kalau Sebelum Reses Tidak apa-apa Tapi kerjanya kan Setelah reses Tidak apa-apa Panjanya dulu bentuk Tapi kerjanya kan Bisa setelah reses Tapi kalau setelah reses Kita baru bentuk Panjah Mulur lagi Waktunya Sementara kan Mau pemilu Saya yakin Bang Maron itu Mau balik lagi Ke sini kan Gak mau Lama-lama tinggal di Apalagi 5 tahun Tinggal di Medan Kan gak mau kan Nah oleh karena itu Mungkin nanti Rapat-rapat Panjah itu Itu tidak mesti Offline begini Pak Aceh Bisa jadi Daring apa namanya Pakai zoom aja Dari-dari masing-masing Dapil kan Jadi dapil terpelihara Tugas tetap Apa namanya Terlaksana Itu kan ini Usul Nah Yang terakhir Paling terakhir Masalah rapat gabungan tadi Kalau usul saya Metodenya aja Apakah Kalau semua dipanggil Komosis itu tuh Egonya setinggi sekali Kadang-kadang kita mau ngajak Kayak di Kemensos itu Himbarah aja kan Gak mereka izinkan Dari Komisi 6 Mengundang kebang sini kan Apalagi mungkin Kalau kita ngajak rapat gabungan Komisi yang Lain Mungkin sulit Usul saya mungkin Dengan pimpinan DPR Jadi pimpinan DPR Yang mengundang Komisi-komisi itu Untuk mengoplasi haji Misalkan ya Komisi 6 Komisi 9 Komisi 5 Jangan sampai nanti Kita saling bertahan Di ego kita masing-masing Bang Kapi Jadi untuk memastikan Ipolasi itu Ya Alangkah baiknya Kalau kita bisa Meminta pimpinan DPR Untuk memfasilitasi Ipolasi secara menyeluruh Lintas Komisi Dan lintas Kementerian Saya kira itu Dan Saya meyakini Apapun yang kita lakukan Apalagi ini Pertama 100% Ya kekurangan itu Sudah sunatullah kan Bukan berarti Karena kita ingin sempurna Tidak ada kekurangan Itu pasti ada Oleh karena itu Ipolasi ini menjadi penting Dan tidak pada Posisi kita saling menyalahkan Tapi bagaimana kita Kedepan itu Lebih baik lagi Pelayanannya Saya kira itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih